Halo teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas subnetting di bagian VLSM. Seperti yang kita tahu, VLSM itu berarti singkatan dari Variable Length Subnet Mask. Nah, ini adalah subnetting yang lebih pas nih. Kemarin kita nemuin kendala di sesi yang FLSM. Itu kan si divisi trainingnya juga mendapatkan IP 128 buah, kebanyakan ya. Sedangkan dia butuh cuma 32, sayang banget. Nah, itu dibenarin nih, sama yang VLSM. Nah, apa sih bedanya FLSM sama VLSM? Untuk perhitungannya, seperti yang saya katakan di awal, itu sama. Yang beda itu pas kita nge-sign-nya. Nah, jadi kalau kita mengerjain VLSM, yang kita lakukan pertama, kita sorting dulu nih. Kita urutin dari yang paling besar ke yang paling kecil. Berarti kita akan hitung divisi medis dulu. Yang kedua baru kita hitung divisi training. Jadi kita akan dua kali ngitung di sini, medis sama training. Kalau misalnya nanti ada lagi, maka diurutin dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, kita mulai VLSM-nya. Hitungannya sama. Kalau teman-teman masih ingat, berarti 2 pangkat H ya. Lebih besar sama dengan jumlah PC ditambah 2. Oke. Berarti 2 pangkat berapa yang lebih besar sama dengan si 90. Tambah 2. Atau 92. Berarti sama seperti yang VLSM sebelumnya, yaitu 2 pangkat 7 ya. H-nya sama dengan 7. Karena 2 pangkat 7 itu adalah 128. Dan dia lebih besar dari 92. Nah, di sini sama. Berarti kita nemu N nih. N-nya itu adalah 32 dikurang subnet sama sekarang, yaitu 24 dikurang sama H-nya 7. Sama dengan 1. Maka IP-nya sekarang, IP untuk divisi medis sama dengan 192.10.1.0.255.24 tanpa 1 ya. Dan subnet mask-nya saya singkat jadi SM. 255.255.255.128. Oke. Nah, kalau VLSM kemarin sudah selesai di sini, langsung di-esign. Kalau VLSM belum, kita cari lagi nih. Ini kan untuk si divisi medis. Kita buat lagi satu lagi untuk divisi training. Berarti 2 pangkat H lagi harus lebih besar sama dengan PC plus 2. Berarti 2 pangkat berapa nih? Yang lebih besar dari PC-nya. 3, 4. Nah, ini terkadang terjadi seperti ini ya. Harusnya kan dia, kalau nggak di plus 2 jadi 32 nih. 2 pangkat 5 bisa. 2 pangkat 5 itu pas 32. Oke. Tapi karena dia harus plus 2, maka dia jadi 3, 4. Jadi mau nggak mau, kita harus lebihin sedikit. Berarti 2 pangkat berapa nih yang lebih dari 3, 4? 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu lebih besar dari 3, 4. Itu karena 2 pangkat 6 adalah 64. Kayak gini. Maka ketemu nih, hanya sama dengan 6. Kalau hanya 6 berarti N-nya. 32 kurang 24, 8. 8 dikurang 6, 2. Berarti N-nya ketemu 2. Maka kita menemukan lagi IPC training. Adalah 192, 10, 1. 11.0. Dan subnet mask-nya adalah si 26 ya. 24 ditambah N-nya. 2, jadi 26. Subnet mask-nya juga berubah. 255, 255, 255. Yang terakhirnya bukan 128, tapi... 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. Berarti 128 ditambah 64. 192. Nah, kayak gini nih udah. Maka dari sini kita bisa nge-sign nih IP-nya. Mulai dari si IP yang paling atas dulu. IP si medis. IP medis berarti dia mulai dari 192, 10, 10, 10, 0, 25, sampai 192, 10, 1. Ditambah 128 ya. Dikurang 1 jadi 127. Karena kita mulai dari 0, slash 25. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Berarti IP pertama ini kita pakai untuk network ID. Dan IP yang terakhirnya kita pakai untuk broadcast. Case. Sisanya dari 1 sampai 126. Ini adalah usable IP. Nah, di sini kelihatan bedanya ya. Kalau misalnya yang kemarin, si divisi training dia juga menggunakan 128 buah IP. Sedangkan di sini IP untuk training jadi mulai dari 192, 10, 1, 128, slash-nya juga udah beda, slash 26, sampai berapa nih? 128 ditambah sama ini nih jumlahnya, 64. Berarti sampai 192 ya. 192. Tapi karena kita mulai dari 128, jadi 127 ditambah 64. Hasilnya 191. Oke. Nah, ini tinggal dibuat lagi deh untuk network ID-nya di awal. Yang terakhir dipakai untuk broadcast. Dan sisanya dari 129 sampai 190. slash 26 itu adalah usable IP. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. VLSM lebih nge-press ya dia. Kalau kemarin kita sampai 255 IP-nya dipakai. Kalau yang ini cuma sampai 191. Masih ada banyak IP lagi nih yang bisa dipakai. Kalau misalnya ada divisi-divisi lain. Kayak gitu. Nah, untuk yang VLSM saya rasa cukup segini aja. Semoga teman-teman mengerti. Untuk selanjutnya kita akan masuk IP-IP ini akan kita pakai untuk di Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.